yang pertama karena orang tua lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan yang kedua karena faktor ekonomi yang tidak menunjang yang ketiga karena kontrak wanita yang harus mengalami hamil melahirkan dan menyusui anaknya yang keempat sebab nikah masih terlalu muda yang kelima karena perempuan bergeraknya lambat dibanding dengan laki-laki yang kena karena perempuan lebih mementingkan keluarga dan yang terakhir sebagai wanita yang solehat taat pada suami Wassalamualaikum Wr. Wb yang pertama kita ini kenapa di Indonesia tapi ya kita gak bicara masalah dunia kan Bu ya di Indonesia ini faktor budaya pertama faktor budaya kenapa orang Indonesia ini bilang wanita itu udah lama ngapain sekolah tinggi-tinggi kau kembali ke dapur ke sumur ke kasur digusur jadi karena faktor budaya Bu jadi udah lama gitu perempuan mah di dapur aja gak usah tinggi-tinggi sekolah yang penting bisa ngaji bisa baca bisa ngurus suami bisa buat kopi yang gimana ya kan iya enggak Bu masanya begini Bu orang kadang-kadang makanya buat kopi itu kadang-kadang kan sentoknya Bu yang ngurus ini enggak kalau bisa itu gelasnya Bu ya teknologi ya teknologi gelasnya yang ngurus jadi lebih nikmat kopinya oke terus kemudian nah dari budaya kita tadi adalah faktornya adalah wanita itu di nomor tuangkan gitu jadi ya sudah lah kalau perempuan gak usah lah sekolah iya betul tapi bukan faktor biaya kan Bu bukan faktor biaya jadi maaf loh kita gak ngurus kita masih sabar iya gak ada yang biaya ini nah kemudian apalagi masalahnya wanita itu banyak urusan yang mengharuskan menghambat karir dia sebetulnya seperti saya setuju sama ibu tadi misalnya hamil hamil aja udah hampir setahun Bu iya kan jadi agak susah mungkin mau kuliah muta-muta oi oi gitu kan Bu jangan tergambar betul lah sekarang aku cuti